assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulurku pancinta elektronika dimanapun sampaian anda berada berjumpa lagi bersama dirga elektro channel channel tutorial berbagi pengalaman seputar elektronika servicemen service dan lain-lain langsung aja dulu di depanku ini ada TV ini ya Koka 22 in katanya mati ya dulu ini adaptornya dibawakan seperti ini kita tes dulu ya dulu seperti apa hasilnya langsung aja kita tancap kita celahkan ke potnya ya dulu karena dia nah kode sepolnya ini dulu ya sudah masuk kita culet dan mirur sudah masuk ya indikatornya pun tidak ada penampakannya dulu ya biasanya ada warna indikator nih kiri atau kanan ya lho atau mungkin di tengah baik dulu langkah selanjutnya kita cek untuk tegangan trafonya ya lho ya barangkali trafonya enggak mengeluarkan setrum atau rusak ya dulu kita cabut nih konektornya ya lho saya siapkan dulu multi testernya ya baik dulurku multi tester sudah siap bisa kalanya kita kasih ke DC pol ya dulu nih kondisi pro plusnya di tengah ya lho lubang tengah sini negatifnya di pinggir oke masih kondisi tercolok adaptornya dulu kita ukur untuk outputnya ya lho nah outputnya ternyata kosong dulur tidak mengeluarkan listrik baik dulur kita akan coba dulu pakai ini lho power supply rakitan Bagaimana hasilnya papa hidup atau enggak kita putar dulu tipinya ya dulu ya Hai sebentar baik dulurku nah kita lihat dulu tipenya ya lho model 24e 2000t ya nah ini lho tipenya dan ini masih utuh segelnya ya lho ya Hai masih cakep belum pernah service baik dulu nah ini kita kasih ini lho nah kalau kita bingung untuk negatif dan positifnya dulur kita ukur dulu cara ukurnya seperti apa dulur jadi ini prop kita kasih ke ground ya lho ya semisal di lubang mana ya ini prop negatif kita kasih ground ya lho seperti ini lho nah ini di skala buzzer ya lho mana yang berbunyi atau ada koneksi itu berarti groundnya ini enggak ada bunyi groundnya pasang dimana aja ya lho ya terus terus yang ini ini nil Oh sorry sorry ini ke buzzer nah buzzer ya lho saya belum putar ini enggak bunyi yang sini nah berarti grounding sebelah sini ya lho ya kita pastiin ya lho tuh ke ground ini dengan ground satu jelur berarti yang sebelahnya ini plusnya ya lho yang ini ya lho ya biar enggak bingung nah ini ada stripnya lho tuh kabelnya ada warna strip putihnya ya lho kita pasangkan dulu ke sini kita kasih 12 volt lanjut ya dulu sudah dipasang tadi ya udah jelas tadi mimpasnya yang mana ya lho jadi biar enggak kebalik enggak beresiko merusak tipi ya lho ya kita colokkan lalu nanti kita setting ke 12 volt colokan nah kita kasih 12 volt ya lho nah ini adaptor ini cuma dengan trafo di dalamnya ini 2 ampere ya lho 2 ampere Oke kita kasih 12,6 nah disini Hai keterangannya berapa ya lho Hai nah itu lho 12 volt 3,0 berarti ini membutuhkan power supply 12 volt 3 ampere ya lho kita coba jalur kuat atau enggak ya lho kita putar untuk tipinya lho Hai nah nah ini sudah standby dulu tuh coba gitu dari samping kita ada power standby powernya di mana ya Hai secara cari-cara dulu Oke ketemu nah hijau pakai nyala lho kita tunggu aja lu nah seperti ini lho nyala nah ini ada ini tapi seperti enggak kuat ya lho ya coba kita antennel kita antennel nah kita ulang lagi ya lho kita start lagi ini tadi standby oke sudah hijau tunggu dulu jadi seperti enggak kuat atau kita naikkan ke 13 selur 13 13,56 coba kita start jadi ini sepertinya kurang ampere ya lho jadi TV sudah hidup kondisinya layarnya seperti ini ini ada pun protek nah kan lho dia sudah timbul suara tapi jadi kurang ampere lho dia memerlukan 3 ampere sementara power supply saya cuma 2 ampere lho jadi demikian lho lho ini TV memang bermasalah di layarnya akhirnya kita harus laporan dulu ke pemiliknya tapi sudah hidup perkara adaptornya lho Hai Oke tuh seperti ini ya lho di lho jadi demikian persembahan diri geletro semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton